Hai bismillah nomen-nomen rakyat ini masih tampilnya harus kami lagi arek-arek Surabaya kita mau ke Masjid Ampel laksanakan shawat maghrib Om aksesoris peci-peci Om sorban banyak itu 30.000 banyak loh ternyata sudah dimulai bismillah nanti kita masuk masjidnya nanti kalau udah masuk masjid kita stop dulu kita ibadah dulu kita lihat Masjid sunan Ampel ini dari sisi Bismillah Masjid tua kita masuk masjid masjid kita masuki kawasan makam sunan Ampel eh Mas Ari sampai salah jalan Mas udah ada pelangin ngapakah sono duh ternyata desaknya lagi depan ini berarti sebuah sih oke bersama Pak Ustadz kita mau coba lihat makam sepatu dan sendal hapi lepas oke nanti lanjut lagi terakhir kesini kapan 2005 eh 2005 2005 eh oh tahun 1995 dulu gentong-gentong itu ada di sekajari ini pas itu masuk oh gentong-gentong yang gede-gede itu makam 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 keesok lah kejauh matinya be meninggal 9 kali oh iya sih nah itu bisa diminum airnya itu airnya itu eh kalau dulu itu diminum airnya berarti kayak air jam-jam iya makam kurangannya kok gak salah makanan emm masuk ke dalam tapi kalau tapi kalau mungkin duit dulu ini makam-makam siapa aja sih? ya ini satu-satu oh itu itu kenapa? ini pager sudah dipager sudah dipager sudah dipager ini makam semua bismillah assalam assalamualaikum dikahi ahli kebur yang lawan muslim awal akhir yang enggak ingin kalau dulu sini pintu keluar oh masuknya tahun 95 ini kalau yang belum ada ini berarti belum ada isinya belum ada patoknya udah disiapin gitu jadi makam tapi enggak dikenal Oh nah dulu ada titik ini itu di stand is di sebelah pas di tengah itu pasti kepala duduk orang jamah dari sini ngelemparin koin ke depan sebenarnya kita cuman keliling Ayo kita mau lihat makamnya Sunan Ampel dari dekat berzikir maut Oke sahabat ini adalah makam Sunan Ampel Ustadz mau bersikir untuk mengirim doa saja untuk almarhum Sunan Ampel gedeo menre Ayo kita ikutin dulu hai 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 wanita tapi boleh buat cowok yang lecet semangat tempatnya di Surabaya kawasan Surabaya kalau kita mau lihat makamnya itu yang besar mungkin bisa di-zoom ambil dari selah-selah sebelahnya mungkin istrinya Mas mungkin itu ya Tuhan Pak Ustadz habis melaksanakan sholat magik di Masjid Sunan Ampel kita istri sedang berada di Surabaya tepatnya akan mengadakan kegiatan rutin korwil yaitu rukiyah masal rukiyah syariah untuk mengetahui ada kegejala penyakit apa jadi bukan rukiyah syariah itu bukan untuk ada makhluk aja yang penyakit yang ada di dalam tubuh bisa di coba disembuhkan dengan ayat-ayat sosial mungkin itu aja perjalanan kami nantikan kita akan ke dua kota lagi tepatnya ke Lumajang Semeru dan ke Banyuwangi alas turun apa yang akan terjadi di Semeru dan apa yang akan terjadi di alas turun walaupun kita nggak tahu stay tune di channelnya siar dalam gelap bersama Ustadz Hakim Bawazi jaga terus iman ilmu dan amalku tetap di siar dalam gelap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ornamennya mengingatkan kita akan berada di timur tengah mudah-mudahan on the way mudah-mudahan on the way insya Allah insya Allah oh ditutup tutup dulu oh ada jam-jam ya mas sholat di topi di topi mas sholat duduk oh mas sholat isa tutup wah ini ini korwil surabaya mas siapa ya Mas Antoni Mas Antoni Mas Antoni ini Bapak Ketua kita ini Halo Halo Bos Baman Halo Bos Baman tehat Alhamdulillah Masya Allah Sampai juga sehat sehat Alhamdulillah ini pijitnya nanti oh siap hari ini tak begini ya bebas tapi cowok kan cowok-cowok iya itu yang saya pengen kalau itu jangan aduh akhirnya kita nyampe juga di Surabaya cuacanya udah mulai-mulai gerimisnya oke nanti kita lanjut lagi kalau sudah sampai di tempat istirahat kita ternyata masjid ini besar juga luasnya berapa hektare Mas Hujan besar ya besar tapi ini kalau bisa menampung mungkin tiga ribuan lah sampai keluar sini aku ditinggal Alhamdulillah airnya hujan turun ya kita nggak usah tempat pengenapan kita nggak jauh dari apa masjid 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 Sunan Ampel ya Alhamdulillah itu berapa pat itu Pak lagi ngerokok nggak pat pat baru sempat gimana mas Dian deket ya nggak muter-muter janya besar janya besar oh insya Allah hujannya besar Assalamualaikum kita nyampe hujannya besar ini basecamp kita oke minuman khas Surabaya namanya apa asemam minumannya ini sinom rasanya asem mas mau gelegar bikin mata melek orang kalau di Jogja minuman khasnya wedang serai met in Pak Agus berapa botol? saya bawa tiga botol selama di Jogja saya habis berapa gelas? 30 gelas berapa gelas? 30 gelas? ya berarti satu satu teko tapi ada di mobil masih ada di mobil sama di termo saya kalau yang ditawari juga pernah akan minta oh ya besok-besok saya akan tawar mas ada kerupuk mas nonggo kerupuk kerupuk mas pisang mas pisang makan udah habis 6 habis 6 mas alhamdulillah pak komandan sehat ya? alhamdulillah kan Jogjo sini rame kan Jog gak ada jumaat pon ha? kayaknya viral itu jumaat pon cawnya bilangin kan Jog jangan dibahas terus itu tapi alhamdulillah kita lihat di berita di kemukus ada kedatangan santri 15 bus itu 500 santri pastian 500 santri alhamdulillah mudah-mudahan kemukus akan merubah berubah warna dari image hitam menjadi image putih dan ini maha guru gimana kondisi kesehatan Antum? gimana kondisi kesehatan Antum? semangat ya semangat ya untuk liputan tayangan selanjutnya wess 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 tadi ada yang ini di atas tadi awas ternyata yang ngikutin begitu hehehehe tadi ada yang ini kan rumah sih kenapa? ini gitu kan dia bentuk di apa dibangun gini ya? aduh 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 sekat laba-laba ini yang bener mana laba-labanya udah lah dibawa tadi gini 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 Ampe nangis Sama Apa yang saya ketahui Tentang Sunan Ampel Yang saya ketahui dari Sunan Ampel Adalah Beliau Adalah orang pertama Yang Apa Menyebarkan agama Di Tanah Jawa Dia salah Saya boleh nanya Itu pertanyaannya tadi Semua tahu Tentang Sunan Ampel Sunan Ampel Masya Allah Yang jelas Hikmah yang bisa anda ambil Tadi ketika bersiaran Buatannya Sunan Ampel Selain dia seorang Sunan Seorang wari Ongkok yang menyebarkan Penajaran Islam di Tanah Jawa ini Yang jadi bahan rendungan tadi Adalah Beliau seorang guru Itu yang penting Karena apa Daripada Pongkadi Dari pondok pesantrennya Yang beliau bangun Itu banyak melahirkan Para Sunan Para Wali Termasuk anak-anaknya Dua anaknya itu Terkenal atau masuk Dalam susunan Wali Somo Sunan Ponang Dan Sunan Deraja Sunan Deraja Itu dua anak Sunan Ampel Belum lagi Menantu-menantu Beliau yang rata-rata Sunan Deraja Para Wali Jadi yang aneh Benikmat Tadi dalam Termenung Dalam berkapak Berhadap Ya saja Saya yang beliau Tanamkan di Tanah Jawa ini Bahwasannya Begitulah kakek-kakek Seorang guru Dia harus mampu Dan melahirkan Murid-murid yang Sebagai penerus Misi dakwah Dan itu bukan tugas Yang mudah Tugas yang berat Mudah-mudahan Kita semua yang hadir sini Suatu saat Jadi seorang guru Kita memiliki murid Bisa meneruskan perjuaraan Amin Dan dihikmahin Seperti itu Yang jelas Wali Soho memang Para Waliullah Yang menyebarkan Ajaran Islam Di generasi kedua Jadi sebelum Mereka Berdakwah Di Tanah Jawa Ini ada generasi pertama Yang dibawa oleh Sekh Maulana Malik Ibrahim Seh Jumadil Kubro Atau Sekh Maulana Ishaq Dan lain sebagainya Termasuk juga Sekh Kuro Jadi Para Sundan Atau Wali Soho ini Masuk dalam Penyebaran Islam Di Tanah Jawa Pada tahap Kedua Ini tahap pertama Itu Batu-batu Fondasi Sudah ditanamkan Oleh para wali Yang memang Rata-rata Mereka semua Berasal dari Kuro Seh Maulana Seh Maulana Malik Ibrahim Yang makamnya itu Ada di Gersik Seh Jumadil Kubro Seh Maulana Ishaq juga Yang menikah Dengan salah satu Putri Raja Belambangan Nya Iskandadi Jadi sedikit Banyaknya itulah Dari aneh Yang bisa dipertik Dalam Kerja Tadi Mudah-mudahan Bisa mengikuti Jijak beliau Bisa menjadi seorang Guru yang mampu Melahirkan Manusia-manusia Pilihan Manusia-manusia Yang memiliki Apa ya Memiliki Visi-misi Yang sama dengan Burunya Terutama dalam Menyebabkan Kebaikan Dan kebenaran Oke Terima kasih banyak Atas Pemanjelasan Tapi sebenarnya Ada yang mau ditanya Saya juga Mengucapkan Banyak Terima kasih Pada Guru ngaji Abah Agap Wazir Tanpa beliau Mungkin Gak sanggup Sampai sini Alhamdulillah Kalau saya Pengalaman pertama Mas Bener Saya pengalaman pertama Belum pernah Jair-jairah kemakam Bukan belum pernah Kemakam orang tua Iya Kecuali kemakam orang tua Jangan sampai Ditinggalin Kita kemakam Jairah kemakam Wali Boleh Jangan melupakan Jairah orang tua sendiri Tapi sebenarnya Cuma mau nanya Mereka itu kan berjiarah Seperti tadi Mereka bertawasun Seperti diarah yang baik itu Seperti apa sih Kalau dimakan Sebenarnya Sebenarnya sih Terima segala kebaikannya Terima segala kebaikannya Dan terakhir Kita berkaca diri Mampu gak kita menjadi Manusia yang ketika Di akhir hayat kita Sama seperti mereka Mengisi husnul khatimah La ilaha illallah Tertanam dalam Lisan dan hati kita Dan kita harus berupaya Jangan sampai di akhir Hidup kita Malah kita tidak Seperti orang-orang Yang tidak Ziarah Makanya Makanan ziarah itu Sebenarnya Luar biasa Sebagai satu pelajaran Sebagai satu Pedoman hidup Bahwasannya Manusia kelak Akan kembali ke tanah Berasal dari tanah Dan kembali Ke tanah Mudah-mudahan Di saat kita kembali Allah menetapkan kita Menetapkan iman Islam kita Dan menjadikan Akhir perjalanan hidup kita Sebagai hambanya Yang husnul khatimah Yang Allah hidup kepada kita Dan kita pun teribu Terlalu terhadap Keputusan Allah Alhamdulillah Terima kasih banyak Janjom Tadi gimana? Alhamdulillah Ini Pengalaman pertama saya Pengalaman pertama ya? Ini kalau tidak bersama Guru Ngadi Saya tidak sampai sini Tidak sampai Surabaya? Insya Allah Omenra Lagi radang Sehat-sehat Ong Alhamdulillah Lanjut Itu efek Ente dibigit Laba-laba Mas Janjom Hilang lagi Jari Enggak fungsin Di sini Ente jangan begitu Tahan dan nyontek Lo Tadi di atas Apa juga gitu Ada orang Tadi kan pas ngomong Mas Janjom Tidak ada apa Tadi Ngapain? Tidak tahu Janjom Anjom Di gigit Laba-laba Nih yang Mana Ba Inspirasi 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 Ada Tidak tahu Kita laba-laba Rumah Oke Terima kasih Buat semua Mungkin ini aja dulu Mudah-mudahan perjalanan kita Dua kota lagi Berjalan lancar Allah lancarkan semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.